Intro Halo sahabat pepeker, ketemu lagi dengan gue Oke nih, jadi kali ini gue berada di Universal Studio Japan Oke, jadi disini gue akan ngasih tips dan trik Kalo misalnya kalian pergi ke USJ ini Oke, jadi yang pertama Yang pertama, kalo misalnya kalian mau ke USJ Kalian pastiin beli tiket di Indonesia Ya, karena disini lumayan antrinya panjang Kurang lebih 30 menit kalo misalnya kalian mau mengantri Nah, itu sebelinya dimana biasanya travel agent itu menyediakan tiket untuk USJ Atau misalnya kalian bisa hubungi travel sakura kita Gue baik dari Jepang, sakura kita aja Oke nih, yang kedua Kalian jangan pergi ke USJ ketika Golden Week Ya, jadi Golden Week itu adalah salah satu hari libur nasional di Jepang Dimana orang-orang Jepang menikmati spring ya Spring time atau ya waktu libur gitu ya Itu antara tanggal 1 sampai 5 Mei ya Jadi bulan itu, tanggal 1 itu adalah Golden Week Terus kalo misalnya kalian ya pengen kesini pas saat itu Ya, sebaiknya kalian beli Express Pass ya Jadi itu biasanya harganya lebih mahal dibandingkan harga biasanya Dan jadi nanti kita bisa keempat high leg permainan tanpa antri panjang Ya, jadi langsung gitu main Oke dia, itu yang tips yang kedua Dan yang ketiga, kalian usahain bawa kursi lipat ya Ya, banyak lah jual-jual di Daiso yang murah-murah gitu Dan ya gue juga punya kursi lipat itu harganya 150 Yen Jadi kalo misalnya kita ngantri, biasanya antri itu kurang lebih 4 jam ya Kita ngantri 4 jam untuk naik wahana yang hanya 15 menit Pegel-pegel dong Ya, namanya juga liburan ya Emang kuburan sepi Oke deh, itu dia tips yang ketiga Terus yang keempat, kalo misalnya kalian pergi kesini ketika tahun baru Itu biasanya ada tambahan tiket untuk nonton fairwalk ya Atau kembang api Hanabi Gila, jadi keren banget ya Oh iya, untuk di Jepang kalo perayaan pesta kembang api itu Hanya bulan Agustus ya Dan kalo misalnya tahun baru itu hanya ada di taman-taman permainan ya Jadi kalo misalnya kayak kota gue dulu di Fukuoka itu tidak ada kembang api ya Hanya bulan Agustus Tapi kalo misalnya kalian ke taman hiburan Itu ada pas tahun baru kembang api ya Jadi ya itu tipsnya ya Jadi kalo misalnya kalian mau ke USG pada tahun baru Itu pastinya ada tambahan tiket untuk nonton Hanabi Kembang api Dan keren banget Gindah banget ya Beda banget ya Asik Oke, terus yang terakhir Kalian kalo misalnya udah masuk ke USG itu Biasanya kalian punya planning dulu ya Jadi kalo misalnya kalian liat petanya Baca-baca petanya Dan kalian misalnya mau ke wahana-mana dulu nih Ini, ini, ini Jadi kita udah punya planning Dan nggak Ya sesuai dengan Rencana kita gitu Mau naik wahana apa aja Oke deh, itu dia tips dan trik dari gue Kalo misalnya kalian masih punya tips tambahan Silahkan bantu gue untuk tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe Dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya Please, buat kamu yang belum subscribe Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Matanemina PEMBICARA PEMBICARA